Iya, sementara itu pemirsa bakal calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin mengembalikan formulir pendaftaran di Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Amanat Nasional PAN, Kota Makassar. Munafri datang bersama tim pemenangannya dan berharap diusung kembali oleh partai PAN. Bakal calon Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin datang bersama tim pemenangan mengembalikan formulir di Sekretariat PAN Makassar. Munafri disambut Ketua DPD PAN Makassar, Hamzah Hamid, beserta tim penjaringan bakal calon Wali Kota Makassar lainnya. Munafri yang sebelumnya maju di Piliwali tahun 2018 lalu optimis bisa diusungkan pada pelaksanaan Piliwali 2020 mendatang. Artinya, artinya apa yang terjadi tahun lalu tidak boleh diulang. sebaiknya apa yang terjadi tahun lalu memberikan pelajaran baik untuk menuju hal yang jauh lebih baik sekarang ini. Bahwa ada yang disampaikan tadi hal-hal yang kami tidak lakukan, tahun ini insya Allah semua akan kita lakukan. Sementara itu, Ketua Penjaringan Balon Wali Kota PAN Makassar, Irwan Tahir mengatakan peluang Munafri untuk diusung PAN sangat terbuka lebar. Semua orang yang kemudian mendaftar di PAN itu adalah semuanya diprioritaskan, tetapi yang paling prioritas adalah ketika ada kader PAN yang kemudian mendaftar di tanggal 28, itu yang kemudian menjadi prioritas kita. Tapi survei tetap acuan? Iya, kan survei ini biar lagi kader, kalau misalnya survei tidak menunjang, tidak mempunyai itu kan tidak masukkan juga, jangan kemudian kita bertarung, kita bertarung salah-salah. Harus ada dasar pertarungannya. Sejak membuka pendaftaran penjaringan Balon Wali Kota, sekitar 10 Balon Wali Kota Makassar telah melakukan pendaftaran di PAN. PAN sendiri resmi menutup pendaftaran penjaringan Balon Wali Kota pada Sabtu 26 Oktober 2019.